Halo homies, back again with us! Aku dan Glenda kali ini lagi jalan-jalan ke kota Bekasi nih! Kita akan mampir ke rumah modern tropical yang punya bukaan taman asri dan hijau banget! Rumah Surya! Kita juga akan ajak kalian belajar testing seru yang ada di daerah Pondok Indah! Stay tune terus di Home Sweet Home! Unik banget deh rumah Surya ini, menggunakan panel Surya sebagai energi alternatifnya loh! Happy Weekend homies! Sebalik lagi di Home Sweet Home! Bersama aku Wilham dan... Aku Glenda! Kita lagi di mana sih? Kita lagi di rumah Surya dan lokasinya di Bekasi! Nah kita langsung bahas aja ya fasadnya ya homies ya! Wah aku liat ya si rumah Surya ini berani banget nih, menggunakan banyak material! Nah salah satunya dia menggunakan plat besi untuk menjadikan sebuah fasad! Terus juga dia menggunakan ada roster juga! Oh iya selain itu ya, ini aku liat tuh bagian kanopinya! Kenapa kanopinya? Menurut aku ini yang buatnya jadi sangat modern tropical! Karena banyak banget unsur kayu loh! Unsur kayunya ya! Iya, di bagian ceiling dan juga di bagian kanopinya! Dan kalau aku liat nih, dari depan aja udah keliatan banget tuh di sebelah kanan ini banyak tanaman-tanamannya juga Glenda! Oh iya! Jadi itu menjadikan unsur tropical-nya! Eh tapi ini kok pintunya tinggi banget ya? Iya ini pintunya tinggi banget deh! Kayaknya dibuat kamu plasto deh hap! Iya! Biar keliatannya bisa tinggi setinggi ini! Tapi aku suka banget ya homies ya! Penambahan lampu pada kembok seperti ini! Jadi lebih, kan kalau malam tuh main gelap ya Harna? Iya! Halo! Halo! Assalamualaikum! Assalamualaikum salam! Selamat datang masuk ya! Selamat datang masuk ya kak! Selamat datang ya kak! Pada dasarnya konsepnya apa sih kakak? Emang saya sama suami senang sama tanaman sih! Terus sama outdoor gitu! Oh iya! Jadi emang tamannya kalau sempet sudah lihat luar agak luas gitu! Karena memang senang sama tanaman sih! Nah foyernya ini tuh menurut aku private banget deh! Jadi nggak gitu masuk ke bagian area dalam rumah! Dan juga orang luar tuh nggak gitu bisa lihat! Iya! Karena ditutupi sama roster yang di depan tadi ya! Iya! Cuma aku penasaran deh sama area living roomnya! Di sebelah mana ya kakak ya? Boleh! Oh kita ke sana? Ya! Langsung aja yuk! Wah! Bener-bener nyaman ya! Oh iya kak, aku mau tanya nih! Untuk desainnya ini, kakak tuh sukanya sebenarnya ngambilnya desain style apa sih kak? Kalau untuk desainnya sendiri, kita konsepnya mid century modern! Ngerasa nggak sih disini tuh susahnya tuh enak banget! Adem karena banyak kayu talinya gitu! Iya! Karena emang pada dasarnya konsep mid century ini, Kebanyakan materiannya haluh! Jadi membuat suasana ruangan ini jadi adem pastinya! Hmm.. Nah tapi aku suka juga ya penggunaan sofanya, Mi! Iya! Ini kakak emang sengaja ya kayaknya bentuknya yang karyang L! Iya! Jadi kalau di rumah ini kita kebetulan warganya banyak! Jadi ada tiga anak-anak disini, jadi kita butuh sofa yang besar gitu! Ya terus juga aku suka banget sih sama pemilihan si table-nya juga ya! Jadi dia ada dua! Mungkin karena ada anak kecil ya kak di rumah ya! Iya! Menurut aku ini aman banget loh Ham! Karena nggak ada sudut tajamnya! Tapi bukan hanya di bawah! Di atas juga ada gelenda! Oh iya ada kabinet ya di bagian silingnya! Iya! Tapi aku suka juga ya Ham! Sama penggunaan LED stripe-nya! Ya! Jadi buat suasana rumah tuh kalau misalnya nggak lagi dihidupin lampunya, kayak lebih apa ya? Ambience-nya tuh lebih dapet gitu loh! Selamat! Dan aku sukanya lagi ya! Disini tuh banyak banget bukaan jendelanya! Sudah dapet penerangan alami dari gua! Iya! Jendelanya ada satu disini! Terus ada juga yang disini loh! Dan yang disini tuh menurut aku bener-bener menambah ruang tamunya ya kak ya! Sebentar! Ini kayu bukan sih? Bukan dong! Oh bukan ya! Oh ini aluminium ya? Aluminium! Oh! Jadi lebih awet Ham! Apalagi kayak hujan-hujan kayak gini ya kak ya! Nah Ham! Ini menarik banget loh! Apa tuh? Menurut aku ya ini tambahan dari si sofa ini! Si sofa-nya! Ini yang di belakang kita ya? Iya! Bener-bener! Ada kedua duduknya! Jadi ini dibuat memang untuk misalnya ada tamu kayak keluarga banyak! Bener! Jadi ini bisa dipakai buat duduk-duk, keluarga atau kalau anak-anak biasanya bisa membaca buku! Berarti ini area living room-nya campur sama area play room-nya! Betul! Kenapa? Karena supaya kalau misalnya orang tuanya lagi nonton, anaknya main masih kita bisa lihat gitu loh! Masih bisa lihat ya! Masih terpantau semuanya! Oh ini dining area-nya gelendah! Iya! Gue suka banget nih! Iya loh! Ini malah homie banget loh kalau di sini ya! Iya! Lihat deh! Karena dari setiap sudut rumah ini bisa menghadap ke taman! Bener! Dan semuanya dapat cahaya alami tentunya! Hmmmm! Ini meja gede banget ya! Ini kaya solid ya kaya? Ini jati! Ini keren banget sih! Berikutnya sama kursinya kak? Kursinya enggak! Terus aku juga suka banget nih! Jadi kursinya enggak semuanya sama! Di sini ada bench juga! Nah tapi aku mau lihatin lampunya nih! Lampunya menurut aku kaya mid century banget sih di sini ya! Iya bener! Nah karena ada dom-domnya gitu haap di sini! Iya dan tapi aku perhatikan ya! Kamu lihat deh lantainya deh! Dari tadi tuh ini lantainya kan dari depan sampai ruang living room sampai sini! Dia mau pakai garanya seperti ini ya! Cuma di area kitchen ini beda dia pakai tegel kenapa kak? Karena untuk ngebedain aja sih! Oh! Jadi ini untuk area kitchen! Ini untuk area dan sebagai pembeda aja! Iya betul! Ini kabinnya juga menggunakan kaya jati ya kak? Betul! Pinier kaya jati ya! Dan di atas ini tuh kayaknya menggunakan solid surface ya! Jadi enggak ada sambungan ya kak ya! Iya bener! Terus ini tile-nya juga lucu banget loh! Kayak sebenarnya ala-ala subway tal gitu tapi kalau kayak gini lebih kecil ukurannya! Terus aku juga suka banget kombinasi warna putihnya juga! Bukan hanya di top table-nya juga tapi di atasnya juga di kabinetnya juga Glenda! Iya! Tapi kamu perhatiin deh Glenda, ceilingnya ini lumayan tinggi ya kalau aku lihat ya! Ini berapa kak tingginya? Sekitar 3,3 kalau aku enggak salah! 3,3 menit juga ya! Bagian ceilingnya! Terus dengan aksen pinier kayu jatinya itu masih masuk kan semua seluruhan ruangannya! Iya jadi sebagai pembatas juga ya! Dan pembeda antara dining room dan kitchen! Yuk coba kita keluar! Ini di gimana? Oh! Oh! Jadi ini diputer omis! Betul! Ini semua bisa kebuka sih! Aku suka banget sih ini suasana di deket garden-nya! Jadi emang ada tangga naiknya ya kak ya! Jadi kalau misalnya hujan pun juga enggak sampai yang mercik-mercik banget ke atas! Karena ini lumayan tinggi ya levelnya ya kak ya! Iya! Gitu! Dan aku suka banget sama tangganya! Jadi biar enggak terlalu monoton! Ada lampunya juga Glenda di bawahnya! Nah ini ke arah mana sih kak? Kalo ini ke arah musola? Oh ini ke arah musola! Oh ini ke musola! Wah enak banget! Aku suka banget ya! Desain musolanya itu lumayan lucu ya! Karena ada yang bata-bata yang disusun dan mesti ada sirkulasi dari ventilasinya ini! Iya! Itu juga ditambahnya di luar tuh ada pohon! Ini pohon apa? Tapang rencana! Tapang rencana! Dan ini rumah yang besar banget! Jadi bikin suasana ruangan yang di dalam pun adem! Jadi cahaya yang masuk itu enggak langsung ke dalam! Homies! Di rumah surya ini kita bisa lihat fasadnya yang berwarna putih dan abu-abu! Dengan pagar dari plat besi yang unik! Bergeser masuk ke dalamnya kita disambut taman cantik dengan beragam macam tanaman! Juga terdapat ayunan dari kayu jati! Kozi banget deh homies! Living room di rumah surya ini punya sopa super nyaman! Dengan kabinet dan bench yang didominasi unsur kayu dan juga bersebelahan dengan tempat bermain anak! Dan yang paling kece nih homies! Di tengah rumah ini terdapat taman super lega dengan pohon ketapang kencana! Lanjut ke dining area nya nih! Terdapat meja makan dari kayu jati yang bersebelahan dengan kitchen bergaya mid century! Percaya enggak sih homies? Di kamar anaknya ini terdapat ranjang yang juga berfungsi sebagai lemari loh! Hmmmm kepo enggak sih? Jangan kemana-mana dulu ya! Stay tune terus di Home Sweet Home! Terima kasih telah menonton!